Tim sukses beserta partai koalisi pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Isra Nur Hadi Mulyadi Menggelar Silaturahmi di Famili Cafe Jalan Pulau Sambit Ekt 5, Rabu 28 Maret 2018 Silaturahmi yang dihadiri calon wakil gubernur Hadi Mulyadi Para pengurus peserta kader Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera itu merupakan agenda Yang diselenggarakan untuk saling bertukar pikiran sekaligus menyampaikan ide-ide pokok Kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam melakukan pembangunan Kalimantan Timur nantinya Dalam kesempatan tersebut, Cawagup Kaltim Hadi Mulyadi kepada awak media mengatakan Ada beberapa hal yang memang perlu dijadikan prioritas utama dalam membangun Kalimantan Timur Khususnya Kabupaten Brau Ia memandang jika Brau sendiri banyak mempunyai keunggulan terutama dari unsur industri dan migas Serta objek pariwisata yang masih dapat dikembangkan dalam kemajuan Brau di masa yang akan datang Sementara itu dalam menyampaikan motivasinya Hadi mengapresiasi kerja dari para pengurus partai koalisi Sehingga di dalam setiap kampanye antusias warga yang datang menyaksikan begitu besar Ia juga menambahkan bahwa untuk di Kalimantan Timur Kabupaten pertama yang ia singgahi ialah Kabupaten Brau Baginya, Brau merupakan daerah yang spesial dan diharapkan mampu meraih suara Yang signifikan bagi pasangan nomor urut 3, Isran Hadi Udah-udahan, Brau kami katakan, saya sampaikan kepada Pak Masur Brau satu dari kabupaten yang kita menggunakan untuk menang Yang datang secara formal seperti ini, ini kabupaten pertama, kebetulan Brau Karena kami yakin Brau ini, baik kadar PAS, kadar PAN, walaupun kadar Gerida Akan mengenangkan senang hati dengan OO dan Sonor Terima kasih buat teman-teman dari PKS Gerida dan PAN Dan dalam beberapa pertemuan tadi, saya merasa yakin ini akan mendapatkan kemenangan yang berjasa Mikko Gustinanda, BNH TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!